selamat menikmati 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 ayo conco bodoh selamat menikmati selamat menikmati suara suara selamat menikmati suara selamat menikmati selamat menikmati suaranya selamat menikmati di mana selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sejumlah menikmati selamat 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 menikmati Dengan air mataku Tepak tangan dulu Wah luar biasa Ini banjir air mata ya Dek sehwa ya Ya mau kenyong untuk protes maning jenangannya salah Nah kita masih terus berlanjut tentunya di dunia anak Bersama adik-adik dari SDUMP Nah setelah yang satu ini Masih semangat? Semangat Uwis madang? Sudah Nah pasti semangat ya udah makan Nah ini masih menampilkan ya Apa ya Kepandayan adik-adik dari SDUMP Purwokerto Nah ini yang selanjutnya dari semua ya Apa mau berapa biji? 6 6 santri ya Untuk ta'vid Ya monggo Kita menempatkan posisi Beriki-beriki Berdiri langsung berdiri 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 sini Sini Sini-sini Matep Bagaimana? Iya Acak aja bingung Nyasing bingung tadi Matepeng Berdiri-berdiri Matep-berdiri Matep ngulon Ya Ceceran Ya Ini berapa adik-adik? 6? Apa 10? 6 Ayo Yang pegang Yang pegang Ya sini-sini Sini-sini Nah Tau-tauan Ya Pegang sebentar Ya Udah siap apa belum? Bede ya Gino-gino Udah siap? Sudah ya Ayo Ayo Tarik nafas dulu Siap Siap Satu Dua Tiga Beri salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami Kami siswa siswi SDUMP Mempersembahkan Tafid Surah Al-Mursalat Apa-tah? A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wal-Mursalati urfah Fal-Masifati asfah Wal-Nasirati nasra Fal-Fariqati parka Fal-Mulkiyati dikura Wal-Masifati atas A'udhan Wal-Masifati inna matung adun ala wakih Fal-Masifati inna matung adun ala wakih Fal-Masifati inna matung adun ala wakih Wa idal jibalun usifat Wa idal rusulu ukitas Li'ai yaumin ujilas Li'a umil fasa Wa ma'adara kamaya umul fasa Wa idal yaum ha'idil ilmu kadibin Alam nulikil awwalim Sumanus bi'umul akhirim Kadari kanaf alubil mujarimin Wa idal yaum ha'idil ilmu kadibin Alam nahlukum mimma imma'id Faja'alnahu fi kararim makin Ila qadarim maklum Faqadarna fani'mal qadirun Wa idal yaum ha'idil ilmu kadibin Alam naja'alil ardo kifata Ah ya'u wa'am wa'ata Wa ja'al na'fi ya'ru'as ya'shami hoti'u wa'as Kainakum maafurata Wa'y lo'y ya'u ma'idil ilmu kadibin Ila taliku ilah makudum Dumbihi tukadibun Ila taliku ilah dililu Isalasi syu'ab La talili wa la yuhni minal lahab Inna hatarmi bisyara riyakal qasar Ka'anna huji malatu sufar Wa idal yaum ha'idil ilmu kadibin Hada yaum la yasikun Wa la yuhdanulahum faya'tadirun Wa ilu yaum ha'idil ilmu kadibin Hada yaumul asli jama'na'kum wa'al awalin Fa'ayakan alakum ka'idun bakidun Wa ilu yaum ha'idil ilmu kadibin Innal mutakin afidilali Wa uyun Wa kawaki hamim mayas tahon Kulu waska buhani Ambi makudum tak malun Inna hatarmi bisyara riyakal qasar Wa ilu yaum ha'idil ilmu kadibin 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 Menghafal Al-Quran Mudah Menyenangkan Menyentuh hati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gak usah kemana-mana Kita bakal balik lagi Tentunya di Dunia Anak Bersama adik-adik Dari SDUMP Purwokerto Setelah yang satu ini Iya Kita masih Di Dunia Anak Dari Radio Pop FM Bersama adik-adik Dari SDUMP Purwokerto Tangannya mana Tarane Mabur Kapeh ya Ini Penampilan selanjutnya Storytelling Dek Torik Dek Torik Mau go Shadid Dek Torik Shadid Ini Mau cerita tentang apa Nabi Musa dengan Raja Fir'aun Oh ya Mari kita simak Bareng-bareng Aja pada berisik ya Monggo PZ Monggo Dek Torik Shadid Dengan Storytellingnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Good afternoon everybody Sugeng Sugeng Sonten Salam sejahtera Bagi kita semua Perkenalkan Perkenalkan My name is Torik Shadid Musafar I'm fourth grade of UMP Elementary School Pertama Dengan Raja Fir'aun Cerita ini Cerita ini Dia berkata Dia berkata Dia berkata Dia berkata Imron Mereka dikaruniai Anak Anak Bernama Musa Perintah Fir'aun Untuk membunuh Seluruh bayi Laki-laki Yang ada di Mesir Membuat pasangan Suami istri itu Takut sekali Akhirnya Mereka mendapatkan ide Untuk menghanyutkan Bayi tersebut Di dalam peti Dan dihanyutkan Di sungai Nil Alhamdulillah Bayi yang ada Di dalam peti itu Selamat Dan ditemukan Oleh Asia Siapakah Asia Tersebut Istri Raja Fir'aun Betul Asia itu adalah Istri Dari Fir'aun Asia sangat senang Menemukan seorang bayi Lalu dia memutuskan Untuk merawat Dan membesarkan Bayi itu Tentu saja Suaminya melarang Tetapi karena Asia terus memohon Akhirnya Fir'aun mengizinkan Untuk merawat Dan membesarkan Bayi tersebut Waktu demi waktu Musa tumbuh Musa tumbuh menjadi Pemuda yang gagah Dan ganteng Pada suatu hari Musa melihat Dua orang yang sedang Berkelahi Karena tercerumus oleh Emosi Akhirnya Musa memukul Salah satu Pemuda itu Sampai mati Kagetnya Musa Karena Orang yang ditinju Itu adalah Saudara Dari Fir'aun Mendengar kabar itu Fir'aun langsung Marah besar Lalu Fir'aun Mengusir Musa Dari Mesir Musa Sangat sedih Karena telah Membunuh Seseorang Kemudian Musa Pergi kematian Ketika itulah Musa Diberikan Wahyu Dari Allah Dan diangkat Menjadi Nabi Allah Memerintahkan Nabi Musa Untuk pergi Kembali ke Mesir Tanpa Berpikir panjang Musa Langsung Pergi Kembali ke Mesir Dan mengajak Fir'aun Untuk menyembah Kepada Allah Fir'aun Dengan sombong Menolak Ajakan Nabi Musa Bahkan Berani Aduh Kehebatan Musa Pun Menyetujui Apa yang Disarankan Oleh Fir'aun Di hari Yang ditentukan Musa Fir'aun Beserta Para penyihir-penyihir Fir'aun Kumpul Di satu tempat Untuk adu Kehebatan Dengan cepat Penyihir-penyihir Fir'aun Langsung Meleparkan Tali-tali Yang sedemikian Berubah Menjadi Ular Dengan tenang Nabi Musa Melemparkan Tongkat Yang selalu Dia bawa Ketika Ketika itulah Ketika itulah Tongkatnya Malah Malah Gagejaman Fir'aun Semakin Meraja Rela Tetapi Nabi Musa Tetap bersikukuh Untuk Mengajak Para pengikutnya Berhijrah Akhirnya Mereka Berangkat Di tengah Malam Gelap Gulita Tetapi Sayang Pelarian Mereka Ketauan Oleh Fir'aun Mereka Akhirnya Lari Lari Dan Lari Hingga Ketepi Laut Merah Pengikut Nabi Musa Ketakutan Karena Di depan Hanya ada Laut Merah Dan Di belakang Hanya ada Fir'aun Beserta Para pengikutnya Nabi Musa Tetap Menyarankan Agar Tetap Tenang Kemudian Nabi Musa Memukulkan Tongkatnya Ke laut Apa yang Terjadi Kemudian Betul Atas Seizin Allah Laut Yang tadinya Tertutup Itu Langsung Terbenah Menjadi Dua Masya Allah Akhirnya Nabi Musa Beserta Para pengikutnya Pergi Melewati Tengah Laut Merah Itu Sampai Ketepi Lalu Fir'aun Beserta Para pengikutnya Terus Mengajari Nabi Musa Tetapi Sayang Atas Seizin Allah Laut Yang tadinya Terbuka Itu Kemudian Tertutup Menjadi Satu Lagi Dan Fir'aun Mati Tenggelam Dalam Keadaan Hina Itulah Kisah Nabi Musa Tengah Raja Fir'aun Mudah-mudahan Ada manfaatnya Nasrun Minallah Wafatun Khorid Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Suaranya Sangat merduh Sekali ya Gimana Dek Esi kuat Orang kuat Lambaikan tangan Kita gak usah Kemana-mana Kita balik lagi Tentunya Di Dunia Anak Bersama Adik-adik Dari SD UMP Purokerto Setelah yang satu ini Iya Kita masih Di Dunia Anak Bersama Teman-teman Dan adik-adik ya Dari mana S-E-U-M-P Purokerto Yeay Ya Bok tak kira Mau jawab dari tadi Gitu ya Nah Ini kan Nyanyinya udah Stereotolingnya udah Terus Puisi-nya udah Papinya udah Nah Kemakannya belum Mengongisor ya Baik-baik Selamat Nah Mungkin kakak disini Pengen tanya-tanya Sama adik-adik disini Kita absin dulu Mungkin belum semuanya ya Rahma Madina Udah tadi ya Dek Rahma Ya Lampelkan tangan Sahra Sahwa Masya Ya Torik Sedit Oh si gede Ya Pak Azam Harsuki Ya Ajanengir Raffi Raffi Atta Ya Jaisul Usroh Gitu Jaisul Hasna Firdaus Hasna Nabila Ayu Delia Raja Rasha Oh ya Gosi Alhok Alhok Ya Ah Singurung Dapsen Pak Guruneya Pak Thomas Utomo Pak David Trianto Sama Toto Mahindra Oh Ibu siapa Ibu Cindy Sama Ibu Sinten Dini Ya Udah aku Dina Dina semua ya Nah Ini adik-adik Apa mungkin Pak Guru Sama Bu Gurunya Prestasi apa sih Dari kelas Ini ya Empat Sama kelas lima Yang sudah Pernah dirai Asam Prestasinya Mau kok Dijelaskan Adiknya Ya Yang terbaru Yang lama juga Enggak apa-apa Terserah Se-MUT Terakhir Mendapat Juara Giat Gerakan Kepanduan Di 10 Watton Di Kelaten Tingkat Warwil Jawa Tengah Sebelumnya Ada Juara Satu Lomba LCC Tingkat Provinsi Jawa Tengah Sama Diy Juara Satu Lomba Cerita Bergambar Juara Harapan Satu Menyanyi Terus Juara Harapan Dua Baca Puisi Cipta Dan Baca Puisi Tingkat Provinsi Jawa Tengah Rekor Rekor Muri Catatan Hari Yang Termuda Terus Apalagi Banyak Ya Banyak Iya Ngo Saimut Apa Maning Suara Satu Lomba Mewarnai Terus Lomba Menggambar Juga Lomba Menggambar Iya Bukan Lomba Padu Ya Apa Lomba Pai Mai Do Dan Yang Lainnya Nah Ini Untuk Pak Gurunya Yang Membedakan SD UMP Sama SD SD Lain Yang Sejenis Itu Bedanya Apa Sih Biar Pendengar Di rumah Yang Sekiranya Mungkin Buat Pertimbangan Oh Nanti Putra Putri Saya Di Kesana Saja Yang Membuat Itu Nilainya Plus Apa Menggambar Pak Guru Bedanya Banyak Sekali Nilai Plusnya Plus Plus Iya Dari Selain Pelajaran Agamanya Lebih Banyak Kemudian Juga Ada Extra Kuriklernya Lebih Banyak Kemudian Jam Pembelajarannya Lebih Maksimal Karena Waktunya Lebih Lama Kemudian Kegiatan Oting Kelasnya Juga Ada Kegiatan Pembelajaran Di Luar Kelas Misalnya Ada Kegiatan Latihan Membatik Kemudian Ada Praktek Masak Di Luar Kemudian Juga Ada Outbone Ada Kemah Juga Kemudian Juga Ada Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Secara Rutin Kemudian Juga Ada Bimbingan Psikologi Juga Lalu Lalu Juga Ada Kegiatan Yang Lainnya Sangat Banyak Oh Pokoknya Nilainya Plus Banyak Pajam Hafal Dua Juz Al-Quran InsyaAllah Luar biasa Tepok tangan dulu Untuk Pak Gurunya Nah Ini sama Adik-adiknya Coba Ini Adik Siapa Si penyukulan Jenangannya Siapa Namanya Torik Torik Sekarang Kelas Berapa Empat Ranking Berapa Terakhir Kemarin Dua Ranking Dua Dua Dari Atas Dua Dari Bawah Dua Dari Atas Dapat Hadiah Apa Dari Ibu Di Rumah Nggak 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 Ini kan Waktunya Sudah Sudah Lumayan Ya Hampir Baru 48 Sih Nggak Satu jam Nah Ini kan Masih ada Waktu Nah Gimana Kalau kita Nyanyi Bareng-bareng Nah Nyanyinya Apa Malang Ada lima Apa Mungkin Mau nyanyi Bojo Galak Ada Ada Nggak Monggo Dari Ibu Guru Monggo Bu Yang disini Ada Ada Nah Ya 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 Ayo Ayo adek-adek Berdiri Dulu Sini Nyanyi Bareng Ya Berkibarlah Benderaku Ya Yang perempuan Pegang mic Satu Monggo Kita dengarkan Bareng-bareng Dari Adek-adek SD UMP Purwokerto Berkibarlah Benderaku Pegang Ya Berkibarlah 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 Engkau Di dadaku Tunjukkanlah Kepada Dunia Semangatmu Yang panas Memarah Menuliskan Menuliskan Karismamu Menuliskan Berkibarlah Berkibarlah Bendera Negeriku Berkibar Di Luas Nuansamu Tunjukkanlah Kepada Dunia Ramah Tamah Budi Budi Bahasamu Daku Ingin Kepal Tangan Ini Menunaikan Kewajiban Putra Bangsa Yang Mengemban Cita Hidup 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 Dalam Kesatuan Berkibarlah Bendera Negeriku Berkibar Di Luas Nuansamu Tunjukkan Tunjukkan Kepada Dunia Ramah Tamah Budi Bahasamu Daku Ingin Kepal Tangan Ini Menunaikan Kewajiban 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 Putra Bangsa Yang Mengemban Cita Hidup Dalam Kesatuan Daku Daku Ingin Kepal Tangan Ini Menunaikan Kewajiban Putra Bangsa Yang Mengemban Cita Hidup Dalam Kesatuan Hidup Dalam Kesatuan Kesatuan Tekokkanan dulu Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini Ya kita masih di dunia anak bersama teman-teman dari SD UMP Purwokerto ya Gak kerasa ini waktunya juga udah nemet banget Kita harus berpisah, tapi jangan bersedih ya Mungkin lain waktu kita ketemu lagi Atau mungkin ketemu kakak ya, lajan kakak Di jalan mbah ya boleh, mbah ya Sama mbah panji di jalan, silahkan disapa aja Aku kelalen, anu istua ya Terima kasih buat teman-teman adik-adik Pak guru sama bu gurunya Terima kasih udah berkenan hadir di Radio Pop FM Purwokerto di dunia anak Kita buat penutup, gue pamitan Kita akan menampilkan apa lagi di adik? Himna guru Himna guru, ya 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 siap-siap yuk, berdiri sambil pamitan Yuk, siap-siap Himna guru Satu Ini soka Terpujilah wahai engkau Ibu bapak guru Ibu bapak guru Namamu akan selalu hidup Dalam sanubariku Semua baktimu Akan ku ukir Di dalam hatiku Sebagai prasasti Terima kasihku Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Buat semuanya Buat semuanya ADAD SD UMP Purwokerto Pak guru dan bu guru semuanya Terima kasih Sama-sama Sampai ketemu di lain kesempatan Dan sampai jumpa Sampai jumpa Daaah Daaah Terima kasih Terima kasih Anda dengarkan Dunia Anak Dunia Anak Anak